Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan masakan simple Ini juga bisa dijadikan salah satu alternatif kalau mendapat orderan dadakan Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya Yuk, simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 250 gram ikan tongkol pindang Kali ini aku beli yang keranjangan ya, aku beli sebanyak 2 keranjang Untuk bumbu halusnya, masukkan 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 3 butir kemiri 1 ruas kunyit 1 ruas jahe 15 buah cabai rawit Setengah buah tomat, ukuran besar Nah, ini aku menambahkan 2 butir kemiri lagi ya Tambahkan air secukupnya Kemudian semua bumbunya bisa dihaluskan Kira-kira hasilnya seperti ini, bumbunya siap untuk dimasak Panaskan minyak goreng, lalu masukkan tepung terigu secukupnya Ini agar ikannya tidak beledos-beledos ya, pada saat digoreng Lalu bisa dimasukkan ikan Kalau kalian mendapat pesanan yang banyak, ikan tongkolnya bisa menggunakan ikan tongkol pindang yang utuh ya Jadi bukan yang keranjangan seperti ini, harganya bisa jauh lebih murah Kemudian ikannya bisa digoreng sampai menjadi kecoklatan Menggoreng ikannya cukup seperti ini Jangan terlalu lama, karena takut keras nanti tekstur ikannya Ikannya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan 2 lembar daun jeruk 1 lembar daun salam 1 ruas lengkuas Dan 1 batang sereh Kemudian bumbunya bisa dimasak sampai bumbunya matang dan tanah Nah, kalau bumbunya sudah mulai terpisah dengan minyaknya seperti ini Tandanya bumbunya sudah matang Selanjutnya bisa dimasukkan ikan tongkol yang sudah digoreng Tambahkan 15 buah cabai rawit 1 papan petai Tambahkan 100 ml santan cair Tambahkan setengah sendok teh garam 1,5 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh micin Kemudian masak sampai santannya mengental dan bumbunya meresap ke dalam ikan tongkolnya Memasaknya dengan menggunakan api sedang saja dan jangan terlalu sering dibolak-balik agar ikannya tidak hancur Kalau bumbunya sudah meresap ke dalam ikan tongkolnya dan santannya sudah mengental Ini bisa siap untuk disajikan atau siap untuk dikemas Selanjutnya siapkan 3 buah tahu Di sini aku pakai ukuran yang kecil ya Kemudian bisa dibelah menjadi 2 bagian Kemudian bisa dipotong menjadi kotak-kotak kecil Kalau sudah terpotong semuanya Tahunya bisa disisikan terlebih dahulu Siapkan 9 buah putren Kemudian potong menyerong 150 gram kacang panjang Potong sekitar 2-3 cm Untuk bentuk dan ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Bahan untuk bumbu halusnya Siapkan 8 siung bawang merah 8 siung bawang putih Ini kedua bawangnya aku iris tipis aja 1 buah cabai merah besar Ini bisa dipotong menyerong 7 buah cabai rawit Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Kalau sudah selesai Bumbunya siap untuk dimasak Panaskan minyak goreng Lalu masukkan tahu yang sudah dipotong-potong Kemudian masak Sampai tahunya sedikit berwarna kecoklatan Nah jangan terlalu lama menggoreng tahunya ya Cukup kecoklatan seperti ini Tahunya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya Panaskan minyak goreng Lalu masukkan bawang merah dan bawang putih Satu ruas lengkuas Dua lembar daun salam Kemudian tumis Sampai kedua bawangnya tercium harum Setelah bawangnya sudah mulai tercium harum Bisa dimasukkan putren dan kacang panjang yang sudah dipotong-potong Tambahkan 100 ml air Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Satu sendok teh gula pasir Lalu ini bisa dimasak Sampai kacang panjangnya menjadi empuk Barusan sudah aku cek Ini kacang panjangnya sudah cukup empuk ya Selanjutnya bisa dimasukkan Cabai yang sudah dipotong-potong Masukkan juga tahu yang sudah digoreng Kemudian aduk sebentar aja Sampai semua bahan tercampur merata Kalau semua bahan sudah mulai tercampur merata Tumis kacang panjang tahunya Siap untuk dikemas Siapkan tin wall berbentuk bulat Ini ukurannya 450 ml Tambahkan nasi putih secukupnya Di sini aku menambahkannya sekitar 3 per 4 bagian dari tin wallnya Kemudian bisa diratakan Tambahkan 1 lembar daun selada 1 potong timun dan 1 potong tomat Tambahkan 1 potong ikan tongkol acar kuning Tambahkan tumis kacang panjang tahu Di bagian yang masih kosong Ini sudah selesai Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Nah ini nasinya mau aku coba Ini rasanya enak banget ya Walaupun dibuatnya praktis Mudah dan tidak memerlukan waktu lama Ini cocok banget Dijadikan salah satu menu Kalau mendapat orderan dadakan Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel youtube The Purvani Sampai jumpa di next video Terima kasih 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 Terima kasih